Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel Walaupun menjadi juara di dalam turnamen P3CI International Series ke-21 CM Aditya Bagus Arvan ternyata kalah dua kali Kekalahan pertama didapat dari Grandmaster Clementi Sichev Sedangkan kekalahan kedua yang akan diulas di channel Tarigan Catur ini Yaitu kekalahan menghadapi I.M. Yosep Theofilus Tahir Oke langsung saja kita ulas Di sini CM Aditya Bagus Arvan menggunakan catur buah putih Sedangkan I.M. Yosep Tahir menggunakan catur buah hitam CM Aditya Bagus Arvan dengan nama Kunlicez Muhammad Al-Fati Memulai permainan dengan pion E4 Dan dibalas pion G6 oleh I.M. Yosep Tahir Yang menggunakan nama Kunlicez YT Underscore BKD Ini adalah pembukaan pertahanan modern Pion D4 dan gajah G7 Kuda F3 dan pion C6 Gajah D3 dan pion D5 Mengajak pertukaran pion oleh hitam yang diterima oleh putih Pion pukul pion di petak D5 Dan pion pukul pion di petak D5 Rokado pendek oleh putih Dan kuda C6 Pion C3 dan gajah G4 Memaku kuda putih yang sedang melindungi menteri Ditambah pengawalannya oleh putih Dengan kuda D2 Kuda F6 Dan pion H3 Ancam gajah Disini gajah hitam mundur Ke petak F5 Kalau mundurnya kesini habis ya Maka hilang gajah Maka dari itu mundurnya ke petak F5 Gajah pukul gajah Pion pukul gajah Nah disini pertahanan step raja dari hitam terbuka Tetapi memang disengaja terbukanya Karena disini hitam mau langsung menyerang Ke pertahanan step raja dari putih Mengandalkan kosongnya Lajur G Itu akan dimanfaatkan untuk mendapatkan kemenangan di laga ini Kuda E5 Mengajak pertukuran kuda Dan pion E6 Kuda D ke F3 Disini kedua kuda putih saling bahu-membahu Dan kuda E4 Gajah F4 Dan rokado pendek oleh hitam Menteri E2 Dan kuda E7 Gajah H2 Dan kuda G6 Kuda D3 Dan gajah F6 Kuda E1 Dan pion B6 Mencegah agar kuda putih Tidak bisa merangsek ke petak C5 Kuda C2 Dan raja H8 Pion ancam kuda Dan kuda mundur ke D6 Kuda E5 Dan benteng C8 Raja H1 Dan kuda C4 Mengajak pertukuran kuda disini Bagaimana respon putih Kuda pukul kuda Benteng pukul kuda Dan pion G4 Disini hitam dan putih Sama-sama setuju untuk bermain terbuka Pasti permainan ini Akan sangat luar biasa Manuver-manuver dari kedua pemain Untuk merobohkan pertahanan set raja dari masing-masing lawan Pion F4 Maju terus ya pion hitam Dan kuda E1 Gajah G5 Dan kuda D3 Menteri F6 Dan pion A4 Benteng C7 Dan pion A5 Pion maju terus ke petak B5 Menolak ajakan pertukaran pion Pion A6 Mengganggu ya Hubungan antara Pion hitam yang ada di lajur A dan lajur B Raja G8 Dan benteng A5 Mengancam pion hitam Benteng B8 Melindungi pion Dan kuda B4 Benteng C4 Dan kuda D3 Menteri D8 Dan benteng F ke A1 Menteri D6 Menteri D6 Dan gajah G1 Benteng C8 Dan gajah F2 Gajah E7 Dan kuda C5 Menteri C6 Dan pion B4 Disini jika gajah pukul kuda Disini pion putih bisa maju Itu maksudnya Gajah ancam benteng Dan benteng A3 Menteri D6 Dan menteri E1 Kedua pemain masih sulit untuk menembus pertahanan masing-masing ya Menteri E7 Menteri F1 Menteri G5 Dan benteng E1 Menteri H6 Dan menteri G2 Gajah H4 Mengajak pertukaran gajah Gajah pukul gajah Dan kuda pukul gajah Dengan tempo ancam menteri Menteri F2 Dan kuda kembali ke G6 Disini menteri hitam langsung menyerang ke pion putih Raja mendekat Melindungi pion Dan benteng D8 Benteng G1 Dan menteri G5 Benteng E1 Dan raja G7 Benteng A2 Dan pion H5 Menteri G1 Dan pion pukul pion Lalu menteri pukul pion Disini kedua menteri saling berhadapan Menteri pukul menteri Pion pukul menteri Benteng H8 Dan benteng F2 Benteng H4 Dan benteng F3 Benteng H8 Disini serangan dari hitam Sudah mulai menemui hasil Dan putih cukup tertekan Raja G2 Dan benteng H7 Benteng D3 Nah ini langkah blunder Bagaimana kah Yang bisa dilakukan oleh Iyam Yosep Tahirah untuk menghukumnya Mari kita simak ya Pion Skak Disini Membuat pertahanan dari Putih sedikit kalang kabut Walaupun sebenarnya Bisa benteng pukul pion Tapi nanti kenanya di Kuda skak benteng ya Misalnya melangkah ke petak H4 Misalkan ya Benteng pukul pion Maka kuda bisa skak Atau Kalau raja pukul Pion Mungkin benteng pukul pion Jadi sama aja Disini dilakukan adalah Benteng pukul pion Dan kuda skak Raja pindah Kuda pukul benteng Dan raja pukul kuda Benteng pukul pion skak Dan raja E2 Sudah hancur ini Benteng pukul pion Kuda D3 Dan benteng skak di H2 Raja E3 Dan benteng skak Raja F4 Benteng pukul kuda Benteng C1 Dan benteng E3 Benteng menuju petak C7 Raja G6 Benteng pukul pion Dan benteng skak mat Luar biasa ya Yang dilakukan oleh I.M. Yosep Tahir Untuk menghukum kesalahan Dari juniornya Yaitu C.M. Aditya Bagus Arvan Oke Menurut admin Tarikan Catur Video kali ini cukup Nantikan video-video Selanjutnya Tetap di Tarikan Catur Channel 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 Terima kasih.